Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali pada acara seri seminar mengenai bagaimana kita melihat bukti-bukti terbaru untuk mengkaji atau mengevaluasi Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BBJS. Jadi forum ini merupakan forum analisis kebijakan JKN yang akan diselenggarakan selama enam kali untuk bulat ini. Dan ini adalah sesi ketiga, di mana kerangka ajuan bisa kita lihat di web. Silahkan Anda membuka web kebijakan kesehatan Indonesia. Mari kita lihat sebentar. Pada hari ini, ini pertemuan ketiga kita akan membahas menerima tantangan kelembagaan BPJS Kesehatan, yaitu merupakan akuntabilitas dan transparansi dari BPJS Kesehatan. Dan nanti akan ada dua sesi. Yang pertama adalah penyajian hasil penelitian JKN menerima akuntabilitas dan transparansi BPJS Kesehatan yang akan disampaikan oleh Saudari Tri Akhtaryani Esa, MH, dan saya juga sebagai co-peneliti. Jadi memang kami banyak peliti muda yang sekarang ini menekuni DGSN, BPJS, dan berbagai lembaga terkait, Kemenkes, untuk melihat bagaimana akuntabilitas dan transparansi BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai ekosistem IT dalam keterbukaan data JKN mengenai akses data BPJS oleh para stakeholder utama yang akan disajikan oleh Insan Rekso, Adi Wibowo, SPC, MSC, dan saya sendiri. Dan nanti akan dimodratori oleh Mas Fauzi. Oke, sekarang kalau kita lihat kembali ke webnya. Sudah bisa webnya? Nah, jadi kalau kita klik, itu... Coba diklik yang benar ya? Ya, coba turun lagi. Ya, coba diklik di situ ya. Nah, ini seri seminar itu, semua rencana kegiatan selama enam kali pertemuan itu ada di KAK ini, latar belakang, kemudian hasil yang diharapkan, kemudian agenda acara anak ini. Nah, di agenda acara ini ada seri 1-2 yang sudah berjalan, dan Bapak-Ibu bisa mengklik kembali informasi ataupun reportase yang ada, juga video dan juga PowerPoint-nya. Nah, jadi kita berada di minggu atau sesi ketiga, di mana ada tantangan kelembagaan diberi sehatan antara akuntabilitas dan juga transparansi. Oke, jadi kembali ke KAK tadi. Nah, dari sini kita akan melihat... Kita akan melihat pada suatu isu yang menarik mengenai apakah bukti-bukti terbaru yang ditemukan saat ini, itu apakah bisa untuk menjadi semacam acuan untuk kegiatan yang berupa usulan untuk revisi Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS. Karena di pertemuan pertama kedua juga sudah kelihatan ada berapa pasal di Undang-Undang yang cukup penting untuk kita lihat, mungkin perlu ada suatu revisi. Sehingga terus pada pertemuan ke-enam, pertemuan ke-enam kita lihat terus, turun-turun lagi, kita akan review terbaru berbagai masalah dalam Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS. Nah, di sini nanti kita akan masuk pada tahap berikutnya apakah review kami itu masuk akal untuk dibawa ke level yang lebih tinggi, yaitu untuk advokasi ke pemerintah dan DPR tentunya yang mempunyai kekuasaan untuk menginisiasi sebuah Undang-Undang ataupun revisi atau penggantian Undang-Undang. Nah, inilah kegiatan yang akan berjalan sampai enam kali ke depan dan sudah berjalan yang ketiga hari ini. Terima kasih telah menonton!